Intro Hai hai pemirsa Episode Explore Your Beauty kali ini sangat spesial nih Kenapa ya? Karena episode kali ini kita kedatangan tamu loh Penasaran kan? Langsung aja yuk Siti Sharifah Pei atau yang panggilan akrabnya adalah Ai ini Sangat tertarik di dunia make up loh girls Awalnya dia hanya hobi merias wajahnya sendiri Sampai akhirnya dia ingin menekuni ilmu make up lebih dalam Wanita kelulusan dari UNJ ini sangat senang kalau disuruh make up wajah teman-temannya Karena dia senang kalau bisa menyulap wajah orang agar menjadi lebih cantik dan percaya diri Lucu ya? Nah dari hobinya tersebut Ai akhirnya menekuni ilmu make up lebih dalam Sehingga bisa menjadi make up artis profesional loh Dan gak hanya make up artis Ai yang berusia 24 tahun ini pun juga senang melakukan freelance Sebagai wedding make up loh pemirsa Wah keren ya Nah pada episode kali ini Ai akan memberikan tutorial agar terlihat fresh saat hari raya Idul Fitri Pengen tau kan tutorialnya seperti apa? Langsung aja yuk Pertama seperti biasa Jangan lupa untuk selalu bersihkan wajah kalian sebelum menggunakan make up ya Lalu semprotkan oksigen ke wajah kalian Gunanya agar wajah kalian lebih lembab dan segar Karena oksigen mengandung mineral yang seimbang dan pH yang netral untuk kulit wajah Oksigen cocok untuk jenis kulit apa saja loh pemirsa Selanjutnya pakaikan serum Lalu blend secara merata Nah serum ini fungsinya untuk menutrisi wajah agar lebih cerah dan lebih segar Nah sekarang tahap korektif Sekarang aplikasikan foundation Ai lebih senang menggunakan brush untuk mengaplikasikan foundation Jangan lupa di blend ya Setelah foundation kita aplikasikan bedak tabur terlebih dahulu Setelah itu bedak padat Bedak tabur biasanya diaplikasikan sebelum bedak padat Karena bedak tabur memiliki partikel yang lebih halus Sehingga dapat menyerap minyak di wajah dan menutupi pori-pori wajah dengan maksimal Nah jangan lupa nih Aplikasikan juga bedak padatnya Cukup tipis-tipis saja ya Nah tahapan yang ini pasti paling disukai para wanita Ayo apa Kita masuk ke tahap shading nih pemirsa Pertama ai melakukan shading ke tulang pipi dulu Lalu berlanjut ke shading bagian hidung Setelah mengaplikasikan shading Pastikan shading kalian terblend dengan rata ya Wah bagian dasar makeup untuk wajah sudah nih Sekarang kita masuk ke bagian mata pemirsa Sebelum mengaplikasikan eye shadow Ai mengaplikasikan base mata terlebih dahulu nih Gunanya agar hasil dari eye shadow akan lebih menempel Dan tahan lama saat diaplikasikan ke kelopak mata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat lebaran pemirsa Explorer Beauty. Bye-bye. Terima kasih.